Oke Kak Rido, diantara kalian berdua, siapa sih yang paling boros? Satu, dua, tiga Aduh, bisa apa nih kira-kira Ya tergantung sih kadang ya Kalau memang kebutuhannya Tapi sih kayaknya sih Iya sih, Ido sih kayaknya ya Oke, kalau soal yang paling baperan Satu, dua, tiga Kenapa juga kira-kira Emang mudian banget sih Jadi apa-apa tuh sering masuk hati Kemudian soal kerjaan atau soal gimana? Apapun itu Apa sih kayak yang paling ide soal passion satu, dua, tiga? Kenapa tugas kalau boleh tau? Ya Ido sih yang sering Makanya boros kan Jadi sering belanja-belanja Untuk apa namanya pakaian Untuk passion tuh Iki udah gak mau tau Pokoknya harus ikutin Ido aja gitu Soalnya nanti kalau dua-duanya Sering berantem ya Karena satu pengen pake ini Satu pengen pake ini gitu Jadi lebih lama makan waktu Jadi ya udahlah Diserahin aja Iki ikut Ido aja gitu Oke Soal siapa yang paling gak bisa pisah Satu, dua, tiga? Bareng lah Selalu bareng ya? Selalu bareng, gak bisa-bisa Karena udah terbiasa Udah gitu juga udah lama bareng Dalam kandungan juga bareng Sampai sekarang bareng Kalau memang udah pisah itu Paling lama sebulan gitu Itu paling lama gitu Dan itu juga berasa banget gitu Jadi gak bisa pisah Nah soal ide konten Sampai sih yang paling pertama? Satu, dua, tiga? Ido Ya mungkin Kalau untuk bulan-bulan ini Ido Nanti bulan-bulan depannya Ido Muncul malasnya Iki Saling support Saling sih Tapi kebanyakan memang Ido ngeliat-liat di Instagram gitu Kadang Iki bikin Gini Gitu sih Terus Gila mau tanya Siapa sih yang paling Suka Hemat gitu Satu, dua, tiga? Iki lah kali Iki Kalau itu kan gak Hematnya karena apa? Mungkin karena lebih Gak mau lebih banyak Beli ini, beli itu aja sih Kalau memang Gak mau banyak Beli jajan Iya beli jajan itu Kurang suka gitu Lebih nabungnya Lebih nabung yang Bermanfaat gitu Investasi gitu Nah terakhir Siapa yang pengen penakut ya Kak? Satu, dua, tiga? Iki kali Iki Dari kecil? Dari kecil Penakutnya dalam soal apa sih Kak? Kalau ke kamar mandi Lalu kecil Takut gitu Kemana aja takut gitu Apalagi kalau memang Gak berdua tuh Kalau ngomong tuh Suka takut juga gitu Kalau depan rame Ini orang Banyak orang tuh Suka agak Dek-dekan Dek-dekannya lebih Iki Banyak banget Oke tapi yang paling Gampang ngenangin siapa Kak? Kira-kira Yang paling bisa ngenangin Kondisi gitu Suasa anak Ya idok sih Jadi kayak Udah ngapain Udah tenang Santai aja Udah gak akan nanggin gitu Padahal dia juga gitu Mungkin dalam hati Udah juga ini Cuman kan Harus Kalau dua-duanya takut Nanti Yang ada Penampilan Penampilan gak bagus kan Oke thank you Udah Thank you Udah sekarang wawancara Update Udah tinggal tuh nge-gym Nge-gym Itu sejak kapan sih ya Kalau nge-gym tuh udah lama banget Udah 8 tahun yang lalu sih Udah kita sempet nge-gym juga Cuman on-off Kadang setahun Setahun ini baru fokus ya Fokus Udah keplosan kali Manggilnya Iki Gitu Tapi sering ngebanding-bandingin gak sih Kalau orang Kalau baru nge-perbandingan itu ya pastilah Sering banget Yang gak kembar aja Suka dibanding-bandingin ya Soal kehidupan Soal Badan mungkin Apa aja Semuanya dibandingin gitu Tapi ya Alhamdulillah gak masalah sih Jadi motivasi aja yang lebih Terburuk Misalkan dibandingin ya Motivasi untuk Coba lebih baik aja Nah masih gak perlu itu Atau mereka kembar Tapi soal Perbedaan sifat karakter yang lebih mencob Kenapa sih kan ngomong tau sih Memang mungkin Memang ya Seperti itu Apalagi sekarang tuh kan punya Kehidupan masing-masing Walaupun rumah Sampailah rumah gitu Jadi Mungkin Saat ini Mungkin lagi banyak Kerjaan atau Pikiran Mungkin ada yang saatnya emosi Ada yang saatnya kena marah Ada baperan juga Gitu sih kadang Tapi rumah tetap Tetap sama Samping-sampingan Nah yang sering main Kerumah Maksudnya Kak Arido sama Kak Rizky siapa tuh Yang sering nyamperin ke rumah Kak Rido atau Kak Rizky? Ido sih Kak Rido ya Ido Rasanya apa? Ya Apa ya Karena Ido juga Kalau apa-apa Masak-masak tuh ya Di empat iki juga Kadang gitu Masak-masak? Masak-masak Jadi banyak aktivitasnya di rumah iki Banyak aktivitas di rumah iki Daripada rumah Ido Selain masak-masak Kira-kira apa tuh gak? Paling nge-gym juga ya Jum sih Udah gitu kantor Kantor juga di sebelah itu Lebih banyak ke rumah iki Lebih ke rumah iki Jadi ya Kari-kari-kari sih Sejak kapan Barangan? Misalnya Sampingan rumah ini Sejak Kita inilah Di Entertain Selalu bareng Dan gak pernah tinggal Yang namanya Gak pernah pisah lah Untuk rumah masing-masing Gak pernah Kaling satu rumah Dan alhamdulillah Kemarin Empat tahun yang lalu Dapat rumah Ya bisa bareng Gitu Pesat dempet-dempetan Walaupun Udah punya masing-masing Nah Kari-kari-kari sering quality time Apa sih kan? Kalau dua tau Quality time Dua ya Misalnya Sama kalau Dia semblas apa Mungkin Paling konten Iya konten Quality time itu Paling Konten Ini mau lagu apa nih Mau cover lagu apa Terus Mau musiknya seperti apa Terus video clipnya Mau bagaimana Seolah-olahraga juga Badan kita gurusnya Harus gimana Mau kemana gitu Targetnya apa Targetnya apa Liburan bareng kira-kira apa? Liburan Masing-masing Kalau untuk itu Liburan gak Gak terlalu yang gimana ya Kalau masalah kerjaan Mungkin baru Sering berkomunikasi Kalau untuk liburan sendiri-sendiri Itu ya Masing-masing Sama keluarga Masing-masing Nah Kari-kari-kari Dari awal bareng-bareng Atau emang satu Kesini Satu ke sana Dari awal Menceritain Ya bareng Munculnya kita Aikido Itu ya bareng-bareng Tapi kalau raga Sering Ini gak sih Apa namanya Kayak saingan gitu Kayak mandi-mandiin Kayak gue lebih kuat nih Daripada dulu gitu Sering gak sih Kalau kita kan Kalau nge-gym itu kan Bukan siapa yang lebih kuat Siapa bentuk badan Yang lebih ini Maksudnya Lebih diukir Lebih diukir Lebih bagus ukirannya Nge-gym itu kan Tempat ngukir badan Jadi kalau memang Kurang nih Bahu Kurang nih Tuh Lihat nih Bahwa aku nih Agak tebal nih Misalnya Jadi ya motivasiin Bukan saling ledek Gitu Ah kecil Bukan gitu Oh angkatannya ringan Gak kayak gitu sih Karena memang tujuan Nge-gym kita itu Untuk memperindah Mengukir tubuh Tapi olahraga yang paling sering Nge-gym aja ya Sahabat bola Sahabat bola juga Ya kadang mini soccer Kadang futsal juga Sama anak-anak Ini Pasar cekir Masjid gitu Soal stamina Kayak-kira siapa yang paling Stamina Tergantung istirahatnya Kalau memang lagi Begadang Ido Ya Ido drop Gitu Tapi kalau memang Iki Begadang Apa gak Begadang Ya Staminanya kuat Gantian kadang Oke Kak Ridu Kayaknya Apa namanya Beberapa pelangan ini Ada Tereka apa Ya Istri Kak Ridu Lagi mengandungan Anak kedua ya Ya Seperti apa sih Apa persiapannya Kau belum tahu Ya Alhamdulillah Tetap berjalan Seperti biasanya Sekarang juga Lagi hamil anak kedua Yang mudah-mudahan Sehat Doain ya Teman-teman Mudah-mudahan sehat Terus Bisa Sifanya juga Bisa beraktifitas Seperti biasa Ya insya Allah Gak ada kendala sedikit pun Insya Allah Soal perasaan takut Masih ada gak sih Kak Kami yang pertama Lebih Lebih prepare sekarang ya Maksudnya Kekhawatiran itu Tidak Tidak Muncul Begitu Gede Sekarang itu Lebih santai aja Karena mungkin Sudah berpengalaman Sama anak pertama Nah Alhamdulillah Persiapannya berarti Continuity dari anak pertama ya Misalnya tempat tidur Dari Dari Pemakaian Ya tapi kan Jenis kelaminnya Gue gak tahu nih Tapi kalau Mana-mana yang bisa dipakai Ya dipakai gitu Untuk Untuk Anak kedua Kalau komunikasi Kalau untuk komunikasi Untuk anak aja sih Kalau untuk sama Nadianya juga Tapi sering saling support ya Kak Paling Pasti sering saling support Saling doain yang terbaik Mudah-mudahan Nadianya juga Dapat yang jauh lebih baik Dari Dari Soal apa Kari Sering soal apa Support soal Paling nyari pasangan tuh Harus inilah Maksudnya Harus mendalami Dulu Terus Lebih Cari tahu dulu Karakternya seperti apa Terus yang mungkin Apa pengalaman apa yang Gak enak di Ido Dalam rumah tangga Ya Ido Kasih tahu Kiki ini harus begini Begini Jadi jangan sampai Nanti Kiki juga terjadi Misalnya Kak Rizky sendiri Sudah punya Apa namanya Kalau ukur Sudah punya gak Soal pasangan nanti Seperti apa Gitu loh Paling lebih didalamin aja Karakternya Sifatnya seperti apa Udah gitu nanti Ya Lebih Motivasinya Lebih Ngelihat Dia bisa nerima Saki atau enggak Karena memang Sekarang kan Iki sekarang Sudah punya anak Yang memang Dia harus Suka itu Bukan sama Iki aja Tapi memang sama Anak juga Soal baik Sibukan Kalau untuk Ngurus anak Sekarang sih Kan karena memang Keadaannya Berbeda ya Paling Ngurus anak Lebih ke Nadia aja Tapi lebih Tanggung jawab Tetap insyaallah Kalau memang ada Rezeki yang lebih Dikasih lebih Kalau memang ada Rezeki yang standar Apa adanya aja Dikasih Mungkin jangan sampai Enggak Nanya aja ke Pak ini Pak ini Baru Yang belum Sama Pak Sepertinya Pak Benda gak Sik Nanya ke Sekarang 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 sih Lagi Menjajaki aja Lebih Lebih Mengenalin aja Untuk Pasangan Iki sendiri Lebih banyak Kekenal-kenal aja Alhamdulillah Untuk saat ini Yang Iki kenal Dibilang Nerima Dan bahkan Dia yang selalu Nasihatin Udah liat Anak belum Tuh liatin Anak belum Itu Jadi Alhamdulillah Punya kenalan Cewek itu Yang selalu Malah mikirin Shisaki Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa